Ningsan menatap dingin pada mereka berdua, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman mengejek, apakah kamu tahu di mana ini? Ini bukan tempat di mana anda bisa main-main. Mengapa pembunuh naga Markis menerima tantanganmu? Jadi, kamu pengecut. Zudazuang mencibir. Tuan ketiga Ning, tidak apa-apa. Saya akan mengurus ini. Ningki tersenyum dan memandang Zudazuang, Oh, Sundaneng adalah muridmu. Aku tahu kamu cukup mahir dalam bidang alkimia. Mengapa muridmu begitu tidak berguna? Semua orang tidak berguna. Kamu akan mengetahuinya setelah pertarungan alkimia. Apakah anda berani menerima tantangan saya? Jika kamu tidak berani, maka kamu adalah tikus yang lebih buruk dari babi dan anjing. Zudazuang memprovokasi. Baiklah, aku menerima tantanganmu. Tapi untuk mencegahmu menarik kembali kata-katamu, aku akan mengundang Alchemy Grandmaster dari 100 Herb Hall, Green Impermanence, untuk menjadi juri. Sun Tianjian tersenyum. Selama Ningki menyetujui pertarungan alkimia, itu akan menjadi setengah keberhasilan. Besok, aku akan menunggumu di arena. Kuharap kamu tidak lari. Zudazuang mencibir dan pergi bersama Sun Tianjian. Tuan ketiga Ning tampak khawatir, saya belum pernah melihat orang ini di Kekaisaran Kintang. Dia sudah berada di alam raja. Apakah anda percaya diri? Ningki menghibur, jangan khawatir. Saya belum pernah melihat orang yang bisa mengalahkan saya dalam bidang alkimia. Bahkan jika dia adalah seorang Alchemy Grandmaster, dia tidak terkecuali. Apa, dia seorang Alchemy Grandmaster? Tuan ketiga Ning terkejut. Iya, dia hanya seorang pemula. Ningki berkata dengan percaya diri. Dia tidak terlalu percaya diri. Dibandingkan dengan dia, pemilik mall pembunuh naga, Ningki bisa berbuat curang meskipun lawannya adalah Raja Alkimia. Terlebih lagi, dia memiliki Alkitab Raja Alkimia. Kecepatan alkimianya jauh lebih cepat dari lawannya. Setelah Sun Tianjian dan Zhu Dazuang meninggalkan kediaman Markis Pembunuh Naga, mereka pergi mengunjungi beberapa teman lama, termasuk rumah Shen Wu, keluarga Panjang, keluarga Kong, dan keluarga Cao. Mereka menyebarkan berita bahwa dia akan membalaskan dendam cucunya. Hanya dengan cara ini dia bisa mengambil inisiatif dan membuat Ningki tidak bisa menyesal ketika dia kalah. Kalau tidak, dia akan terlalu malu untuk tinggal di Kekaisaran Kintang. Bahkan jika Kaisar mengetahuinya, dia tidak dapat menghentikannya. Ningki akan melakukan pertarungan alkimia dengan seseorang lagi. Saya mendengar bahwa pihak lain juga merupakan Grandmaster Alkimia, cucu dari tuan-tua Matahari Kota Feng dan penguasa Matahari yang Maha Kuasa. Ningki membunuh Sun Daneng. Saya tahu bahwa keluarga Sun tidak akan membiarkannya pergi. Saya tidak menyangka mereka memiliki Grandmaster Alkimia di belakang mereka. Jika bukan karena ini, saya khawatir kami tidak akan melakukannya. Telah mengetahuinya sampai sekarang. Pembunuh Naga Markis benar-benar mengkhawatirkan. Di dalam istana, Kin Jingye tersenyum pahit. Di sampingnya berdiri seorang pria parubaya yang terlihat sangat mirip dengannya. Itu adalah alkemis nomor satu di Kekaisaran Kintang, Kin Wushuang. Dialah yang menciptakan pedang pembunuh dewa. Saya tidak menyangka bakat muda seperti itu akan muncul di ibu kota setelah saya pergi selama beberapa tahun. Saya khawatir dia mendapat dukungan dari sekte misterius. Kin tanpa akhir tersenyum. Mungkin, mungkin tidak. Kakak kedua, apakah kamu berhasil bergabung dengan tempat suci tanpa batas? Kin Jing tersenyum. Mata Kin Wushuang bersinar dengan sedikit kebanggaan, seorang tetua menyukai bakatku dalam alkimia dan menjadikanku murid luar. Seorang murid luar, kakak kedua, bekerja keras. Jika Anda bisa menjadi murid batin, Kekaisaran Kintang kami akan bebas dari kekuasaan sekte Ramuan. Kita tidak perlu memberikan penghormatan yang menyayat hati itu setiap tahun. Mata Kin Jingye dipenuhi kegembiraan saat dia menepuk bahu Kin Wushuang. Menjadi murid batin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika saya adalah Kaisar Do Puncak, saya mungkin memiliki kesempatan. Kin Wushuang menggelengkan kepalanya. Jangan berkecil hati. Tahun ini kamu baru berusia 40 tahun. Masih ada lebih dari 100 tahun untuk mencapai puncak Kaisar Do. Sebelum kamu pergi, aku akan memberimu sejumlah pil. Kin Jing menyemangati. Terima kasih, kakak. Kin Wushuang mengangguk. Balai Ramuan. Lu Liu, aku khawatir Ningqi akan gagal kali ini. Wajah Lu Wushuang dipenuhi kekhawatiran. Lu Liu sedikit terkejut. Ayah, mengapa ayah berkata begitu? Lu Wushuang berkata, aku pernah mendengar tentang Zudazuang. Gurunya adalah Raja Alkimia dan teman baik dari tetua pertama Sekte Ramuan. Dia membawa Zudazuang ke Sekte Ramuan belasan tahun yang lalu. Saat itu, aku hanya seorang ahli alkimia dan berduel alkimia dengannya. Dan hasilnya, ayah, kamu menang. Lu Liu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zudazuang memiliki latar belakang yang begitu menakutkan. Aku kalah. Ayah benar-benar dikalahkan. Lu Wushuang tertawa canggung dan berkata dengan sedikit kesepian, aku tidak menyangka kalau dia sudah menjadi Grandmaster Alkimia sementara aku bahkan tidak bisa mencapai ambang batas Grandmaster. Memang ada perbedaan dalam bakat. Ayah, tidak apa-apa. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia memprovokasi Ningqi dan nasibnya tidak akan baik. Jangan lupa, Ningqi juga seorang Grandmaster Alkimia. Lu Liu berkata dengan percaya diri. Kamu sangat percaya diri padanya. Senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Lu Wushuang. Putrinya telah dewasa dan memiliki rahasia kecilnya sendiri. Keesokan harinya, arena pertarungan kota kekaisaran sekali lagi terisi penuh. Entah mereka bangsawan atau rakyat jelata, selama mereka mampu membeli tiket, mereka semua ingin menyaksikan pertempuran abad ini. Bagaimanapun, keduanya adalah Grandmaster Alkimia. Jika mereka tidak menontonnya kali ini, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi seumur hidup. Tuan muda Ning. Ningqi dan yang lainnya tiba di pintu masuk arena pertarungan dan secara kebetulan bertemu dengan keluarga Tongguan. Tong Yingkong melambai dengan penuh semangat pada Ningqi. Nona Tong. Ningqi berjalan sambil tersenyum. Limohu melirik Tong Yingkong sebelum memandang Ningqi dengan tatapan jijik tambahan. Dia paling membenci orang yang tidak setia dalam hidupnya. Sayangnya, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya yang menghalangi dirinya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggalkan Ningqi. Lihat, bukankah itu Markis Pembunuh Naga? Itu benar. Siapa orang yang diajak ngobrol? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kamu mungkin tidak tahu. Mereka adalah keluarga kelas 3 atau 4 di ibu kota. Kepala keluarga bernama Tongguan, Dou Ling Bintang 1. Dia adalah perwira perang militer di Batalion Cavaleri Pemberani. Cek-cek. Agar keluarga seperti itu bisa terhubung dengan Markis Pembunuh Naga, bukankah mereka akan melonjak di masa depan? Hehehe. Apa yang kamu katakan bukan tanpa alasan. Aku perkirakan kedua keluarga itu akan segera menjadi mertua. Apa kamu tidak melihat cara putri Tongguan memandang Markis Pembunuh Naga? Itu seperti gadis muda yang sedang kepanasan. Melihat kekasihnya, siapapun yang memiliki sedikit wawasan dapat melihatnya. Percakapan orang yang lewat masuk ke telinga Tongguan. Melihat ekspresi iri mereka dan fakta bahwa ada beberapa atasan dengan pangkat lebih tinggi darinya, Tongguan merasa sangat bahagia. 222. Ningqi tersenyum, Pak Mantong, kepercayaanmu padaku membuatku merasa tertekan. Tapi siapa bangkirnya kali ini? Saya pikir itu adalah rumah umum Senwu. Kata Tongguan. Xin Chee, hitung berapa banyak kekayaan yang kumiliki dan pertaruhkan juga. Ningqi segera berkata pada Xin Chee. Saat ini, Xin Chee sudah membantu Ningqi mengelola beberapa akun yang ada di permukaan, memungkinkan Dagoushi, yang tidak mahir berhitung, meringankan banyak beban. Iya, Tuan Muda. Xin Chee mengangguk sambil tersenyum. Tuan Muda ingin membuat rumah umum Senwu berdarah. Tongguan merasa keputusannya bijaksana ketika melihat kepercayaan diri Ningqi. Selama dia menang, kekayaan bersih yang dia kumpulkan selama beberapa dekade akan berlipat ganda. Hahaha, bertaruh pada dirimu sendiri. Jangan terlalu banyak kehilangan sampai-sampai Anda tidak punya celana untuk dipakai. Tawa keras terdengar saat Sudazuang dan Sun Tianjian berjalan bersamaan, dan ada beberapa wajah yang familiar di sisi mereka. Misalnya, Huangfu Zhengqiao dan leluhur bangsawan kelas satu lainnya di ibu kota. Iya, rumah umum Senwu datang pada waktu yang tepat. Kudengar kamu adalah bangkir kali ini. Maukah kamu menerima apapun yang aku pertaruhkan. Ningqi mengabaikan Sudazuang dan berkata kepada Huangfu Zhengqiao dengan ekspresi terkejut. Huangfu Zhengqiao tersenyum dengan sedikit rasa dingin di matanya, tentu saja. Xin Che, kamu mendengarnya. Tidak perlu menabung untuk Tuan Muda. Taruhan semuanya nanti. Ningqi berbalik dan tersenyum. Iya, Tuan Muda. Xin Che tersenyum. Kedua tim berjalan berdampingan ke arena. Ketidak kekalan hijau sudah disiapkan dan duduk di platform tinggi. Puluhan ribu penonton menatap Ningqi dan Zuda Zhuang. Mereka menyaksikan mereka naik ke platform tinggi dan berbicara satu sama lain dari waktu ke waktu. Dibangkir keluarga Huangfu, seorang tetua sedang mengumpulkan taruhan. Dalam waktu singkat, lebih dari 1 juta tail emas telah dimenangkan. Di antaranya, 400 ribu tail dipertaruhkan untuk kemenangan Ningqi. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah rakyat jelata. Sisa 600 ribu tail emas dipertaruhkan oleh lawan Ningqi. Saya ingin bertaruh. Xin Che berjalan di depannya dan tersenyum. Penatua itu meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pertempuran akan segera dimulai. Berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Cepat! Ada 2 juta tail emas di sini, pertaruhkan semuanya pada Markis Pembunuh Naga. Dengan itu, Xin Che mengeluarkan uang kertas emas setebal telapak tangan dan melemparkannya ke atas meja. Denominasi setiap uang kertas adalah 10 ribu tail perak. Penatua ini melompat ketakutan dan tatapan yang biasa dia lihat pada Xin Che tidak lagi tidak disiplin. Dia segera mulai menghitung uang kertas emas di atas meja saat ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Nona, apakah Anda benar-benar ingin bertaruh? Izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, Markis Pembunuh Naga pasti akan kalah hari ini. Orang tua itu menyipitkan matanya. Jika itu masalahnya, mengapa kamu mencoba membujukku? Saya memberikan uang kepada klan Huangfu Anda, namun Anda tidak menginginkannya. Xin Che tersenyum tipis. Huh, bagus, klan Huangfu saya akan menerimanya. Tetua itu mendengus dingin dan kemudian memberikan tanda terima kepada Xin Che. Setelah Xin Che pergi, dia memerintahkan seseorang untuk melaporkan berita tersebut ke Huangfu Zeng Kiao. Setelah Huangfu Zeng Kiao, yang sudah duduk, menerima berita itu, dia melirik ningki, dan sudut mulutnya melengkung membentuk ejekan. Dia teringat apa yang diungkapkan Zuda Zhuang kepadanya tadi malam. Hari ini, Zuda Zhuang akan membuat pil pemecah peringkat. Siapapun yang berada di bawah Kaisar Dou dapat langsung menerobos menjadi bintang setelah memakannya. Meskipun seseorang hanya bisa makan paling banyak tiga pil sebelum kehilangan efeknya, hal itu tidak mencegahnya menjadi impian semua orang dan pil ilahi yang belum pernah muncul di Kekaisaran Kintang. Oleh karena itu, Huangfu Zeng Kiao sangat percaya diri dan menunggu untuk melihat ningki mempermalukan dirinya sendiri. Di platform kompetisi, Lu Wuchang menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin tahu ramuan apa yang akan kalian buat hari ini. Ningki pasti sedang membuat pil budidaya spiritual. Dia pasti akan kalah hari ini. Huangfu Tao mengungkapkan sedikit ejekan di matanya dan sedikit tersenyum. Iya, selain pil budidaya spiritual, dia hanya bisa membuat pil pertarungan yang tidak biasa. Dibandingkan dengan ramuan yang akan dibuat oleh Master Zhu, dia akan kalah bahkan tanpa berhasil. Kong Tianqi, yang duduk tidak jauh dari situ, melambaikan kipasnya dan menatap ningki dengan penuh harap. Selain kedua klan tersebut, banyak klan lain yang telah menerima kabar tersebut, itulah sebabnya banyak orang mempertaruhkan uangnya pada Zuda Zhuang. Jika bukan karena Huangfu Zeng Kiao, mereka akan mempertaruhkan seluruh uang mereka pada Zuda Zhuang. Di stand Imperial Spectator, saya mendengar bahwa Zuda Zhuang akan membuat pil pemecah level. Kata Qin Wu dengan suara rendah. Qin Jinghe mengerutkan kening dan berkata, itulah yang dikatakan rumor, tapi kita harus melihatnya untuk mengetahuinya. Sebagai seorang Alchemy Grandmaster, dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh pil pemecah level. Secara logika, dia berharap ningki akan menang. Bagaimanapun, hubungan ningki dengan klan kekaisaran tidak buruk. Saya khawatir akan ada pertempuran sengit hari ini. Bibir Qin Wu Shuang melengkung membentuk senyuman yang sombong. Hari ini, saya akan membuat pil pemecah level. Zuda Zhuang mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang jelas. Suaranya, di bawah pengaruh doki miliknya, menyebar ke seluruh arena. Pil pemecah level. Apa? Orang ini akan membuat pil pemecah level. Saudaraku, kamu terlihat sangat terkejut. Apa itu pil pemecah level? Apakah ini lebih baik daripada pil budidaya spiritual? Kamu tidak mengerti. Pil pemecah level tingkat kuning tingkat rendah. Ketika prajurit Doe mengkonsumsinya, dia akan segera naik satu tingkat. Pil pemecah level kelas menengah. Saat seorang Doe Si mengkonsumsinya, dia akan segera naik satu level. Menurut Anda, jenis pil apa yang merupakan pil pemecah level? Ini sudah berakhir. Aku bertaruh seratus tael emas pada markis pembunuh naga. Aku pasti akan kalah. Aku juga. Aku bahkan mempertaruhkan seluruh kekayaanku. Jika aku tahu bahwa dia akan membuat sialan. Setidaknya 90 persen wajah penonton pucat, pucat, dan dipenuhi penyesalan. Ini benar-benar pil pemecah level. Di mana klan matahari menemukan ahli seperti itu. Para bangsawan ibu kota mendecahkan lidah mereka. Pil pemecah level ini sudah berakhir. Tong Guan hampir terjatuh dari tempat duduknya. Tong Yingkong tidak tahu apa itu pil pemecah level, tapi dia masih memandang Ning Ki dengan percaya diri. Pada saat ini, di platform pengamatan kediaman champion markis, Ning Hongdu, yang baru saja menjadi champion markis, sedang duduk di kursi utama. Dia telah membawa lebih dari 20 murid untuk menonton. Ketika mereka mendengar bahwa Zuda Zhuang akan membuat pil pemecah level, ekspresi mereka semua berubah. Pada saat yang sama, Kaisar telah tiba. Suara lintian datang dari pintu masuk. Qin Zheng masuk bersama Permaisuri. Di samping mereka ada sekelompok penjaga. Hidup Kaisar. Semua orang segera berdiri dan membungkuh. Hanya satu orang, Zuda Zhuang, yang dengan dingin menangkupkan tangannya. Bahkan Kaisar telah datang secara pribadi. Sepertinya hasil dari pertarungan pil ini sangat penting. Kudengar jika pembunuh naga markis kalah, dia akan bunuh diri di depan semua orang. Apa? Sangat serius. Tidak heran Kaisar datang. Qin Zheng tersenyum dan menganggup ke arah kerumunan. Dia berjalan ke platform tontonan keluarga kerajaan. Qin Jinghe dan Qin Wu Shuang dengan cepat menyerahkan kursi utama. Kamu tidak perlu peduli dengan Kaisar ini. Kaisar ini hanya di sini untuk menjadi penonton yang tenang. Qin Zheng melihat seluruh tempat sunyi dan suasananya agak berat. Dia tersenyum dan suaranya diaktifkan oleh pertempuran Ki, menyebar ke seluruh tempat. Ketidak kekalan hijau terbatuk dan menatap Ningki. Pembunuh naga markis, pil apa yang akan kamu buat? 223. Sarkasme di mata Zuda Zhuang semakin meningkat. Ia terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, Kudengar markis pembunuh naga hanya tahu cara membuat pil budidaya spiritual. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Ningki tersenyum dan berkata, pil yang akan saya buat hari ini. Juga merupakan pil pemecah level. Juga pil pemecah level. Meskipun dia telah menyelesaikan kata-katanya, suaranya masih tertinggal di udara. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Markis pembunuh naga juga akan membuat pil pemecah level. Kamu benar. Aku juga mendengarnya. Ha, itu hebat. Saya tidak mempertaruhkan semua uang saya dengan sia-sia. Saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali uang saya. Orang-orang yang memasang taruhan besar pada Ningki sangat gembira, sedangkan para bangsawan di ibu kota yang merupakan musuh Ningki memiliki ekspresi yang tidak Ningki Yau. Sebagai patriark sebuah klan, dia awalnya tidak mengungkapkan emosinya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa membuat pil pemecah level? Ningyan, yang bersembunyi di antara orang-orang biasa, memiliki ekspresi tidak percaya di matanya yang kesal. Karena Ninghongtian dan fakta bahwa dia sekarang cacat, dia terlalu malu untuk pergi ke tribun penonton keluarga. Oleh karena itu, dia membeli tiket secara acak dan bersembunyi di antara kerumunan. Dia datang ke sini hari ini karena dia diberitahu oleh Huangpu tahu bahwa akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ketika Zuda Zhuang mengatakan bahwa dia akan menyempurnakan ramuan pemecah level, Ningyan sangat gembira. Karena itu berarti Ningki akan kalah, dan dia harus bunuh diri jika kalah. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Ningki juga akan membuat pil pemecah level, dia merasa seolah-olah jantungnya dipukul oleh palu yang berat. Mengapa? Mengapa dia bisa mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan setiap saat? Tidak, mungkin kualitas pil pemecah level miliknya tidak sebaik milik lawannya. Masih ada harapan. Ningyan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Zuda Zhuang sedikit terkejut. Wajahnya menjadi gelap saat dia melihat Ningki. Setelah beberapa saat, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Kalau begitu biarkan aku melihat tingkat pil pemecah panggung berapa yang bisa kamu sempurnakan. Gurunya telah mengajarinya metode membuat pil pemecah level 20 tahun lalu. Selama 20 tahun terakhir, dia telah membuat kemajuan besar selangkah demi selangkah. Dari tingkat rendah ke tingkat menengah, lalu ke tingkat tingkat, lalu ke tingkat rendah, dan akhirnya ke puncak pil pemecah tingkat. Dia tidak percaya bahwa anak seperti Ningki bisa mengalahkannya dalam hal pil pemecah level. Jejak keterkejutan muncul di mata Green Impermanence. Bocah Ningki ini selalu bisa mengejutkannya. Sepertinya peluangnya untuk menang hari ini mungkin tidak terlalu rendah. Kalau begitu, demi keadilan, Anda bisa mulai memurnikannya setelah dupa ini habis terbakar. Ketidakkekalan hijau menyalakan dupa dan berkata. Zuda Zuang menatap Ningki dengan dingin, berbalik, berjalan beberapa langkah, duduk, dan menutup matanya sedikit. Suasana di arena sangat mencekam. Semua orang menantikan akhir dari dupa. Seiring berjalannya waktu, dupa perlahan-lahan terbakar hingga habis. Tiga napas kemudian, nyala api berkedip-kedip dan dupa padam. Telapak tangan Zuda Zuang tiba-tiba mengeluarkan api yang aneh. Nyala api aneh ini sangat mirip dengan apa yang dia kenakan. Warnanya juga merah cerah dan ungu, tampak seperti bunga yang indah. Merasa. Semua orang menghirup udara dingin. Dia melihat api mistik di tangan Zuda Zuang dengan kaget. Ungu yang indah dan merah yang indah. Ini sebenarnya adalah eksotik flame peringkat ke-63, Crimson Beauty. Saudaraku, dari mana asal mula nyala api ini? Berbicara tentang api mistik ini, saya harus mengatakan bahwa di ujung utara, ada ras yang berbeda dari kita manusia. Mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai ras iblis. Mereka adalah kombinasi bunga dan manusia dan dikenal sebagai ras iblis. Setan bunga, ada juga ratusan cabang berbeda. Ungu yang indah dan merah yang indah adalah kebangsawanan dari ratusan setan bunga. Mereka dilahirkan dengan nyala api aneh di mulutnya. Dikenal dengan nama ungu cantik dan merah cantik, dan kekuatannya sangat menakutkan. Api mistik semacam ini sangat langka. Legenda mengatakan bahwa suku ungu cantik dan merah cantik memiliki keberadaan menakutkan yang telah hidup selama ribuan tahun. Mungkin itu adalah Douzun atau Douzeng. Begitu, tampaknya orang ini telah melampaui markis pembunuh naga dalam hal api mistik. Merasakan tatapan kaget dari kerumunan, Zudazuang tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan ramuan spiritual muncul di telapak tangannya. Itu langsung dicairkan menjadi cair oleh api mistik. Eh, kenapa masih belum ada pergerakan dari markis pembunuh naga? Apa yang dia lakukan? Saya tidak mengerti. Mungkinkah, dia tidak tahu cara menyempurnakan pil penerobos peringkat? Tidak mungkin. Berengsek. Hahaha, jadi dia hanya menggertak. Ningki akan kalah. Itu hebat. Ningyan tidak bisa menahan tawa. Swosh, swosh, swosh. Tatapan membunuh yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Orang-orang ini telah memasang banyak taruhan pada Ningki. Apa yang kamu lihat? Saya Ningyan dari kediaman Champion Markis. Jika kamu terus mencari, aku akan menangkap kalian semua. Ningyan mencibir dan memandang kerumunan tanpa rasa takut. Apa? Ningyan dari kediaman Champion Markis. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. He he, dia akan kalah. Huangfu Zheng Kiao menghela nafas lega di dalam hatinya. Kali ini, mari kita lihat bagaimana Ningki akan membalikkan keadaan. Sudut mulut Huangfu Tao membentuk senyuman mengejek. Di tribun Imperial Spectator, Qin Zheng sedikit mengernyit. Permaisuri Chen Kinyu menghibur, yang mulia, mungkin Markis Pembunuh Naga memiliki kartu truf. Jangan khawatir. Qin Zheng berbisik, jika Markis Pembunuh Naga mati di arena hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada Putri ke-9. Jangan khawatir. Chen Kinyu menepuk punggung tangannya dan tersenyum. Waktu berlalu, penyempurnaan pil pemecah peringkat sangatlah sulit. Matahari menggantung tinggi di langit, dan bulan menggantung tinggi di langit. Obor dinyalakan di sekitarnya, menerangi seluruh arena. Itu akan makan waktu berapa lama? Entahlah. Mungkin kita akan tahu hasilnya besok pagi. Tapi kenapa Markis Pembunuh Naga belum bergerak? Mungkinkah dia benar-benar membual dan berbicara besar? Aku tidak menyangka Markis Pembunuh Naga menjadi orang seperti itu. Aku salah tentang dia. Seratus tael emas, saya anggap saja sebagai memberi makan anjing. Seseorang melampiaskan ketidakpuasannya. Ningki duduk dengan tenang. Tidak peduli apa yang dikatakan orang banyak tentang dia, dia tetap tidak bergerak seperti gunung. Saudari Xiao Yue, apa yang Tuan Muda lakukan? Apakah dia tertidur? Zuo Linger bertanya dengan bingung. Xiao Yue tersenyum, Tuan Muda sedang bersiap. Jangan khawatir, ayo kita lihat. Oh. Zuo Linger mengangguk. Keesokan paginya, setelah 24 jam penuh, tangan Zuo Da Zhuang bersinar terang. Aroma eksotis tercium, dan pil pemecah peringkat mistik tingkat rendah muncul di tangannya. Hahaha, Ningki, kembalikan nyawa muridku, Anda telah duduk di sini selama sehari semalam, dan Anda masih tidak tahu cara memperbaikinya. Zuo Da Zhuang berdiri dan tertawa. Melihat mata Ningki, dia merasa lega. Dia sudah lama menunggu hari ini. Sun Tianjian berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi bersemangat. Dia tidak hanya bisa membalas dendam, tapi dia juga bisa menaikkan prestis sekelan matahari ke puncak. Pada saat itu, bahkan Qin Zheng harus mencarinya untuk mendiskusikan masalah menjadi pejabat. Berengsek, markis pembunuh naga benar-benar kalah. Of. 224. Jejak senyuman mengejek muncul di sudut mulut Huangfu Zheng Kiao saat dia bersiap untuk melihat bagaimana Ningki akan menghadapinya. Akankah Ningki benar-benar melakukan apa yang dia katakan dalam taruhan dan bunuh diri? Di panggung kerajaan, semua anggota keluarga kerajaan, termasuk Qin Zheng, tidak terlihat baik. Yang paling tenang adalah penonton 100 Herb Hall. Zhanglong, Zhaohu, Limohu, Dagouzi, dan Nyonya Zuo sangat percaya diri pada Ningki. Bahkan saat ini, mereka masih percaya bahwa Ningki akan menang. Aku sudah bilang, Ningki hanyalah seorang pembual rendahan. Kamu masih tidak percaya padaku. Hahaha, Ningian tertawa bangga. Wajah penonton menjadi gelap, tetapi mereka tidak berani membalas karena status Ningian. Ketidakkekalan hijau menghela nafas dan memandang Ningki, pembunuh naga Markis. Kamu belum mengambil tindakan. Apakah kamu akan mengaku kalah? Akui kekalahan. Saya tidak pernah berpikir untuk mengakui kekalahan. Pertempuran baru saja dimulai. Ningki membuka matanya dan tersenyum tipis. Suaranya bergema di arena melalui kegelisahan dokinya. Oh, apalagi yang kamu punya. Saya telah membuat pil terobosan kelas mistik tingkat rendah. Bagaimana kamu akan mengalahkanku? Apakah Anda ingin membatalkan taruhan? Jika Anda berlutut dan bersujud kepada saya dan mengatakan bahwa saya, Ningki, adalah seorang bajingan, sampah, kotoran anjing, mungkin saya akan melepaskan Anda. Zu Dazuang mengejek. Lelucon yang luar biasa. Kamu hanya membuat pil terobosan kelas mistik tingkat rendah dalam 24 jam. Kamu pikir kamu akan menang. Di mataku, kamu adalah sampah. Ningki meraung, sekarang, lihat penampilanku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi seorang Grandmaster Alchemist. Api pemakan naga muncul dari telapak tangannya. Dia mengambil segenggam tumbuhan dan melemparkannya ke api, mengubahnya menjadi cairan. Setelah beberapa detik, lampu menyala dan pil bundar muncul di tangan Ningki. Kilau dan baunya lebih baik daripada pil Zu Dazuang. Seluruh arena terdiam, semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Apakah pil terobosan tingkat mistik tingkat menengah ini lebih kuat daripada pil terobosan tingkat rendah milikmu? Bagi saya, hanya butuh beberapa saat saja. Ningki memandang Zu Dazuang dengan dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Mustahil. Kamu curang. Mata Zu Dazuang dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menyerang di depan Ningki. Ketika dia melihat bahwa Ningki benar-benar memegang pil pemecah level, dan kualitasnya lebih tinggi daripada miliknya, dia yakin bahwa Ningki pasti menggunakan suatu tipuan. Bahkan gurunya membutuhkan 12 jam untuk membuat pil pemecah level. Bagaimana Ningki bisa memperbaikinya hanya dalam beberapa saat? Ini sama sekali tidak masuk akal. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu setelah kalah? Aku curang. Puluhan ribu pasang mata memperhatikan bagaimana saya berbuat curang. Yang mulia juga ada di sini, senior lu juga ada di sini, dan bahkan anda sedang menonton. Katakan padaku, bagaimana aku bisa curang. Terlebih lagi, pernahkah anda melihat pil terobosan kelas menengah yang mistik? Apakah ada orang di benua draconik yang bisa membuat pil terobosan kelas mistik tingkat menengah? Hanya aku, Ningki, yang bisa memperbaikinya. Ningki mencibir. Tingkat tertinggi dari pil terobosan terbatas pada mistik tingkat rendah. Bagaimana bisa ada peringkat menengah? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika dia punya cara seperti itu, kenapa dia tidak menggunakannya kemarin? Kenapa dia menunggu sampai pagi ini? Itu benar. Dia sengaja mempermalukanku. Mempermalukanku. Saya membencinya. Gelombang. Zuda Zhuang tercengang mendengar kata-kata Ningki. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, menghadap ke langit. Ledakan. Tubuh yang sangat gemuk itu jatuh ke tanah, dan bahkan panggung pertempuran sedikit bergetar. Matanya terbuka lebar, tapi dia tidak bernapas lagi. Dia dibuat marah sampai mati oleh Ningki. Apa yang telah terjadi? Semua orang bingung. Ekspresi Sun Tianjian berubah. Dia terbang ke panggung dan berjongkok di samping Zuda Zhuang. Setelah memeriksanya, dia berkata dengan dingin, dia sudah mati. Lalu, dia menatap Ningki dengan dingin. Zuda Zhuang mati karenamu. Tunggu saja kemarahan tuannya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil mayat Zuda Zhuang dan terbang menjauh dari arena tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain. Baru sekarang orang-orang yang duduk di kursi penonton akhirnya bereaksi, dan mereka langsung bersorak keras. Markis pembunuh naga tidak terkalahkan. Markis pembunuh naga terlalu hebat. Of! Ningian memuntahkan setegup darah. Matanya redup, dan dia bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di dekatnya memandang Ningian dengan mata sinis dan berteriak lebih keras. Ningian hampir pingsan di tempat. Saya kaya! Saya kaya! Hahaha! Saya mempertaruhkan seluruh kekayaan saya, seribu tile emas. Itu hebat! Aku akan kembali membuat tablet peringatan untuk Markis pembunuh naga. Di saat yang sama, wajah Huangfu Zhengqiao pucat. Saat dia berdiri, dia hampir terhuyung. Ayah! Apa yang harus kita lakukan? Kali ini, kami harus membayar jutaan tile emas. Kata Huangfu Tao dengan wajah sedih. Bahkan rumah umum Senwu yang berkuasa harus membayar banyak kali ini. Ning Hongdu mencibir, jika Huangfu Zhengqiao tidak menjual sedikit urat mineral, dia mungkin tidak akan mampu melunasi hutangnya. Hahaha! Murid-murid lain dari rumah juara Markis bangga karena Ningqi menang. Tidak peduli apapun, Ningqi berasal dari istana juara Markis dan memiliki hubungan keluarga dengan mereka. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Sejak Ning Hongdu menjadi champion Markis, semakin banyak murid dan tetua yang cenderung memihak Ningqi. Kekuatan Ning Hongtian perlahan melemah. Besar! Qin Zheng tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. Semua orang melihat ini. Sejak Kaisar telah berdiri, bagaimana mungkin mereka tidak berdiri? Bahkan wajah Huangfu Zhengqiao pun berwarna hijau. Dia bertepuk tangan dengan enggan. Aku umumkan bahwa pemenang pertarungan alkimia ini adalah Markis Pembunuh Naga. Ketidakkekalan hijau diumumkan. Lalu, dia segera melihat pil di tangan Ningqi dengan mata meneteskan air liur. Jika pil pemecah suan tingkat rendah efektif untuk Dou Wang, maka pil pemecah suan tingkat menengah akan efektif untuk Dou Huang. Bukan hanya dia, tetapi hampir semua orang tingkat Dou Huang yang hadir telah memikirkan hal ini. Mata Qin Wu Xiang berbinar. Dia sudah mulai menghitung bagaimana cara meminta tiga pil pemecah suan kelas menengah dari Ningqi. Dengan cara ini, dia bisa menjadi Dou Huang bintang 4 dari Dou Huang bintang 1 dalam waktu singkat. Pada saat itu, tanah suci hamparan luas akan sangat menghargainya dan dia bahkan mungkin akan dipromosikan menjadi murid batin. Lin Tian, undang Markis Pembunuh Naga ke istana. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya. Qin Zheng tersenyum. Pelayanmu mengerti. Lin Tian membungkuk dan pergi. Ningqi menangkupkan tangannya pada ketidakkekalan hijau lalu berjalan menuju Zhang Long dan Zhao Hu. Ketika dia melewati platform pengamatan klan Huang Fu, dia berhenti. Shen Wu Du Ke, saya harap Anda tidak keberatan saya mendapat sedikit uang dari Anda kali ini. Jika ada peluang di masa depan, kita bisa bekerja sama lagi. Ningqi tersenyum. Wajah Huang Fu Zheng Kiao bergerak-gerak beberapa kali. Dengan senyuman palsu, dia berkata, haha, itu hanya beberapa juta emas. Rumah Shen Wuku masih mampu membelinya. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Markis Pembunuh Naga akan memiliki perjalanan yang mulus di masa depan. Don jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, Guru Zudazuang bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Hahaha. 225. Kalau hatimu berdarah, biarkan saja. Kenapa memaksakan diri untuk tersenyum? Ningqi menghela nafas. Meskipun suaranya tidak keras, itu cukup untuk didengar oleh Huang Fu Zheng Kiao. Langkah kaki Huang Fu Zheng Kiao jelas terhuyung. Dapat dilihat bahwa hatinya sangat marah. Ningqi bersuka cita dalam hati. Setelah bertemu dengan Zhang Long, Zhao Hu, dan yang lainnya, dia memerintahkan Xin Che untuk mendapatkan uangnya kembali. Klan Huang Fu tidak berani menarik kembali kata-kata mereka. Selamat, Markis Pembunuh Naga. Sekelompok besar bangsawan yang tidak mengenal Ningqi di masa lalu dan tidak mengenalnya lagi berkumpul menuju Ningqi. Mereka memujinya dengan senyuman tersanjung di wajah mereka. Ningqi bertukar beberapa kata dengan mereka. Ketika dia hendak pergi, Lin Tian berjalan sambil tersenyum. Kasim Lin. Ningqi menyambutnya dengan antusias. Lin Tian merasa sangat nyaman melihat ini. Dia tidak menyangka Ningqi akan memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dihargai oleh Yang Mulia Ning. Apakah itu bakat atau temperamen? Dia jauh melampaui generasi muda Kekaisaran Kintang. Memikirkan hal ini, Lin Tian tersenyum dan berkata, Markis, Yang Mulia ingin bertemu dengan Anda. Kalau begitu pergilah. Ningqi mengangguk. Tuan ketiga Ning, bawa mereka kembali dulu. Saya akan segera kembali. Sebelum Ningqi pergi, dia memberi Ning San beberapa instruksi. Tuan ketiga Ning tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Kemudian, Ningqi mengikuti Lin Tian ke tribun penonton Kekaisaran. Sekelompok besar keturunan Kekaisaran memandang Ningqi seolah-olah dia adalah monster. Namun, mereka cukup akrab dengan Ningqi. Lagi pula, Ningqi telah menjual sejumlah pil budidaya spiritual kepada mereka. Namun, dengan adanya Qin Zheng di sini, mereka tidak dapat berbicara dan hanya bisa berdiri diam. Pembunuh Naga Markis, aku tidak salah menilaimu. Qin Zheng menyapa Ningqi sambil tersenyum dan menepuk bahu Ningqi seperti orang yang lebih tua. Subjek Anda menyapa yang mulia dan yang mulia. Ningqi membungkuk hormat. Chen Kinyu memandang Ningqi sambil tersenyum dan berkata, Pembunuh Naga Markis masih sangat muda dan menjanjikan. Sepertinya kamu belum menikah. Mengapa Anda tidak melihat putri-putri di istana dan melihat apakah ada orang yang cocok untuk Anda? Putri. Ningqi sama sekali tidak menyukai kata ini. Qin Zheng juga tertawa. Itu benar. Bagaimana dengan ini? Putri ketujuhku berada di Sekte Phoenix Abadi, dan dia akan segera kembali mengunjungi keluarganya. Saat itu, aku akan memperkenalkannya padamu. Oke. Adik ketujuh. Para murid kerajaan terkejut. Ketika putri ini berusia tiga tahun, dia dibawa pergi oleh penatua Sekte Phoenix Surgawi yang telah melakukan perjalanan ke tempat ini. Setelah bertahun-tahun, dia hanya kembali dua kali, dan setiap kali, mereka sangat terkejut. Pertama kali dia kembali, dia berusia tujuh tahun. Tanpa diduga, dia sudah menjadi Dado Si. Ketika dia kembali untuk kedua kalinya, dia berusia tiga belas tahun dan sudah berada di puncak alam Douling. Bakatnya beberapa kali lebih kuat daripada bakat Zantai King Suan. Diperkirakan dia sudah menjadi Dou Wang. Agar Qin Zheng bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, itu menunjukkan bahwa pentingnya dia melekat pada Ningqi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ningqi tersenyum dan berkata, saya sekarang berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak ingin berbicara tentang cinta untuk saat ini. Saya khawatir saya harus mengecewakan Yang Mulia. Aku dengar kamu punya cukup banyak wanita cantik di kediamanmu. Aku baru saja melihat mereka, dan mereka sungguh sangat cantik. Pantas saja Markis Pembunuh Naga tidak mau membicarakan tentang cinta. Goda Chen Kinyu. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depan Permaisuri. Ningqi memang berkulit tebal. Ia sama sekali tidak merasa malu saat kebohongannya terbongkar. Mari kita bicara tentang pil pemecah peringkat. Bisakah kamu menjual pil pemecah peringkat kelas menengah mistik ini kepadaku? Qin Zheng tertawa dan langsung ke pokok permasalahan. Ini, pil ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuan-tua. Ningqi menolak sambil tersenyum. Semua orang mengutup dalam hati mereka. Di seluruh kekaisaran Qin Tang, hanya Ningqi, monster muda ini, yang berani menolak Qin Zheng. Qin Zheng tidak marah. Sebaliknya, dia menganggup dan berkata, Tentu saja, kesalahan berbakti adalah yang utama. Lalu bisakah kamu menjual pil pemecah peringkat kepadaku? Dia telah terjebak di alam bintang enam selama lima atau enam tahun, dan tidak ada tanda-tanda terobosan. Jika dia bisa mendapatkan pil pemecah peringkat kelas menengah mistik, dia akan mampu menerobos ke alam bintang sembilan. Pada saat itu, kekuatan nasional kekaisaran Qin Tang juga akan meningkat. Negara-negara kecil yang melanggar perbatasan harus mempertimbangkan apakah Qin Zheng secara pribadi akan menyerang ibu kota mereka. Sebenarnya, saya hanya bisa membuat pil pemecah pangkat mistik kelas menengah hari ini karena beberapa alasan yang tidak nyaman untuk saya ungkapkan. Di masa depan, saya hanya bisa membuat pil pemecah pangkat mistik kelas rendah paling banyak. Kata Ningki. Pil ini menghabiskan lima ribu koin pembunuh naga. Impian Qin Zheng untuk membuat pil pemecah pangkat kelas menengah mistik mungkin akan hancur. Namun, Ningki masih merasa pantas untuk membuat Sudha Zhuang marah sampai mati. Begitu dia mengatakan itu, Qin Wu Shuang sedikit kecewa dan tidak mempercayainya. Jadi begitu. Qin Zheng mengerutkan kening, melihat bahwa ekspresi Ningki tampaknya tidak palsu, dan berpikir bahwa memang tidak ada pil pemecah pangkat kelas menengah mistik di benua draconik, dan tingkat tertinggi hanya mistik tingkat rendah, dia sedikit mempercayainya. Namun, dia tetap tidak mau menyerah. Pembunuh naga Markis, karena kamu bisa membuat pil pemecah pangkat kelas menengah mistik, kenapa kamu tidak menggunakan metode yang sama lagi? Qin Zheng bertanya. Yang mulia, harganya terlalu tinggi. Saya tidak mampu membelinya untuk saat ini. Ningki tersenyum pahit. Tidak bisakah aku menanggungnya bersamamu? Kata Qin Zheng. Saya khawatir bahkan Kekaisaran Kintang tidak mampu membelinya. Ningki menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, semua orang tersentak. Bahkan seluruh Kekaisaran Kintang tidak mampu membelinya. Harga macam apa itu? Jika itu masalahnya, aku tidak akan mempersulit Markis pembunuh naga. Qin Zheng menghela nafas. Melihat ini, Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Pergi. Qin Zheng melambaikan tangannya. Ningki meninggalkan arena. Dia tidak kembali ke kediamannya, dia juga tidak bertemu dengan Zhang Long dan Zhao Hu. Sebaliknya, dia muncul di taman penghapusan armor di kediaman Markis Champion. Markis pembunuh naga, mantan penjaga tuan tua, yang sekarang menjadi pelayan, memandang Ningki dengan ekspresi aneh dan menangkupkan tangan untuk memberi salam. Jika itu terjadi di masa lalu, itu tidak mungkin. Tuan tua tersenyum. Kamu menang. Iya. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan duduk di hadapan tuan tua. Bagus. 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 Tuan tua memasang ekspresi puas di wajahnya dan tertawa. Ningki memandangnya. Dibandingkan beberapa tahun yang lalu, dia tampak sudah sedikit menua. Setelah beberapa tahun, budidayanya belum membaik, dan dia masih menjadi kaisar bintang satu. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Ningki mengeluarkan pil pemecah peringkat dan menyerahkannya. Oh. Tuan tua memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia meminum pil itu dan mempelajarinya. Para pelayan di belakangnya mengalihkan perhatian mereka dari Ningki ke pil. Pil apa ini? Tuan tua bertanya. Ningki tersenyum. Pil pemecah pangkat kelas menengah mistik. Ini tepat untukmu. Pil pemecah peringkat. 226. Orang tua itu tercengang. Apakah ini benar-benar pil terobosan peringkat? Suan kelas menengah. Ningki mengangguk. Sangat. Sejauh yang saya tahu, pil terobosan peringkat hanyalah suan tingkat rendah. Anda mengandalkannya untuk memenangkan pertempuran hari ini. Sedikit keraguan muncul di wajah lelaki tua itu. Ya. Setelah menerima konfirmasi Ningki, lelaki tua itu sangat gembira. Langit menginginkanku. Surga menginginkanku. Dua aliran air mata mengalir dari matanya. Adipati senior. Pelayan di belakangnya berlutut di tanah dengan penuh semangat. Ningki menggosok hidungnya. Apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu bersemangat? Dia tersenyum dan berkata, Tuan tua, banyak orang yang mengincar pil ini. Anda harus meminumnya sekarang. Baiklah. Orang tua itu melemparkan pil itu ke mulutnya. Dia tidak meragukan bahwa itu adalah racun. Setelah pil masuk ke perutnya, arus panas naik dari dantiannya dan menyebar ke seluruh meridian di tubuhnya. Angin puyuh perlahan-lahan muncul di samping lelaki tua itu. Dedaunan di tanah terangkat oleh angin puyuh dan berputar mengelilingi lelaki tua itu. Semua orang tanpa sadar mundur tujuh atau delapan langkah dan menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, cahaya ungu pekat muncul di tubuhnya. Ini adalah efek meluapnya doki. Keadaan ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Orang tua itu tiba-tiba meraung ke langit dan fenomena aneh itu menghilang. Wajahnya merah dan penuh energi. Kerutan di sudut matanya menghilang dan dia tampak tiga atau empat tahun lebih mudah. Selamat kepada orang tua itu karena telah menjadi Dohuang bintang dua. Para pelayan berteriak dengan semangat. Saat ini, Ning Hongdu tiba dengan pengawalnya. Apa yang telah terjadi? Dia mendengar raungan lelaki tua itu dan mengira ada seorang pembunuh yang memasuki istana, jadi dia gugup. Ning Honghai dan yang lainnya tiba satu per satu. Tidak lama kemudian, Armor Removal Garden menjadi sangat ramai. 80% orang di istana ada di sini. Ning Ki. Markis pembunuh naga. Bukankah dia dipanggil oleh Kaisar? Kenapa dia ada di sini? Ning Hongdu bingung. Ning Honghai adalah orang pertama yang menyadari ekspresi lelaki tua itu. Sebuah tebakan terlintas di benaknya dan dia berkata dengan gembira, Senior. Anda menerobos. Apa? Apakah tuan tua sudah berhasil menerobos? Bukankah itu Dohuang Bintang 2? Semangat semua orang bangkit ketika mereka menoleh untuk melihat tuan tua. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk. Berkat pil terobosan Markis pembunuh naga, Kultifasiku, yang mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, akhirnya berhasil menembus. Pil pemecah peringkat. Ning Hongdu segera mengetahui apa yang terjadi. Namun, beberapa murid kediaman Markis yang belum pergi ke arena pertempuran kota Kekaisaran menatap Ningki dengan kaget. Mungkinkah itu pil pemecah level yang legendaris? Seorang Dohuang dapat langsung meningkatkan budidayanya sebanyak satu bintang setelah mengkonsumsinya. Ning Honghai berkata dengan kaget. Namun, bukankah tier breaking pil hanya efektif bagi ahli di bawah kelas Dohuang? Seseorang bingung. Pada saat ini, Ning Hongdu melirik Ningki dan berkata kepada kerumunan dengan suara rendah, Kali ini, pil obat yang disempurnakan oleh Markis dari Alkimia Pembunuh Naga adalah pil terobosan tingkat menengah yang mendalam. Dibandingkan dengan pil terobosan terbaik yang dirumorkan, tingkatannya lebih tinggi. Karena itu, orang tersebut langsung muntah darah dan mati. Setelah itu, Yang Mulia secara pribadi memanggil Markis Pembunuh Naga. Saya pikir Markis Pembunuh Naga akan meminum pil terobosan panggung, tetapi siapa sangka Markis Pembunuh Naga akan memberikannya kepada tuan-tua. Menjelang akhir, ada nada kepuasan dalam nada bicaranya. Kata-kata ini mengejutkan semua orang hingga tidak bisa berkata-kata, dan mereka hanya bisa menatap kosong ke arah Ningki. Dia sudah bisa membuat pil terobosan kelas menengah. Aku tidak menyangka Markis Pembunuh Naga begitu kuat. Jejak penyesalan muncul di mata Ning Honghai. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah membangun hubungan baik dengan Ningki di masa lalu. Sekarang, itu pasti bermanfaat. Di mata mereka, orang yang bisa menyempurnakan pil terobosan memiliki status lebih tinggi daripada Kaisar. Bahkan di seratus sekter ramuan, mereka belum pernah mendengar semacam itu. Apakah Kaisar memanggilmu? Tuan tua sedikit mengernyit. Ningki mengangguk. Dia meminta ramuan itu padaku, tapi aku tidak memberikannya. Apakah kamu tidak takut dia akan memenggal kepalamu? Kakek Buyut Ning mengungkapkan senyuman di wajahnya. Apakah dia berani? Ningki bertanya sambil tersenyum. Apakah dia berani? Apakah dia berani? Ketika tiga kata ini keluar dari mulut Ningki, mereka bergema di benak orang banyak. Dalam waktu singkat beberapa tahun, bajingan dari rumah Markis telah berkembang sedemikian rupa. Dia benar. Dengan status Ningki sebagai Grandmaster Alkimia, selain Putri Kesembilan Kekaisaran Macan Putih di belakangnya, apalagi Kinzeng, bahkan 100 Sekte Herbal mungkin tidak berani menyentuh Ningki. Kakek Buyut, jika ada sesuatu, kirimkan seseorang untuk memberitahuku. Aku akan pergi dulu. Ningki tersenyum. Pergi. Kakek Buyut Ning mengangguk. Kemudian, Ningki mengaktifkan Gail Boots dan terbang di udara di depan semua orang. Raja Dou. Markis dari alam pembunuh naga sudah menjadi Raja Dou. Tidak mungkin. Semua orang terkejut sekali lagi. Bahkan Ninghong pun tidak terkecuali. Hanya Raja Dou yang bisa terbang di udara. Kakek Buyut Ning secara alami dapat melihat kultifasi Ningki dan memperhatikan sepatu bot di kakinya. Namun, dia terlalu malas untuk menjelaskannya kepada semua orang. Dia langsung berkata, orang-orang yang tidak ada hubungannya, tinggalkan Taman Penghilang Armorku. Tempat yang damai, tapi kalian semua membuat keributan. Iya. Semua orang menunjukkan sedikit rasa malu di wajah mereka dan berbalik untuk pergi. Hongdu, tunggu sebentar. Kata Kakek Buyut Ning. Kakek Buyut, apa yang bisa saya bantu? Ning Hongdu berkata dengan hormat. Kirimkan undangan pernikahan dan biarkan orang-orang tua itu datang ke rumah kita untuk minum. Aku ingin merayakan ulang tahunku yang ke-100. Kakek Buyut Ning berkata sambil tersenyum. Tapi kamu belum mencapai ulang tahun ke-100. Ning Hongdu berkata dengan ragu. Tidak bisakah kita melakukannya terlebih dahulu? Pergi dengan cepat. Ingat, pengajar Istana Putra Mahkota harus kaya. Kakek Buyut Ning melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Iya. Sun Tianjian membawa jenazah Zudazuang kembali ke mansion. Setelah memerintahkan para pelayan untuk membuatkan peti mati untuknya, dia buru-buru meninggalkan ke Kaisaran Kintang dan terbang jauh ke timur. Di timur jauh, ada sebuah gunung yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Gunung ini disebut Puncak Yunwu. Puncak Gunung dikelilingi awan sepanjang tahun. Jika orang luar melihat ke atas dari kaki gunung, mereka tidak akan dapat melihat keseluruhan gunung. Tak satupun ahli di dekatnya yang berani mendekati gunung ini. Itu bukan karena naga mengerikan di puncak, tetapi karena kultifator nakal terkenal, Surong, yang menduduki Puncak Gunung. Dia adalah seorang ahli di puncak Kaisar Do yang telah memasuki tahap pertama dari sembilan ujian hidup dan mati. Dia temperamental, dan jumlah ahli yang kehilangan nyawa di tangannya tidak terhitung banyaknya. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan jika mereka tahu bahwa dia adalah Raja Alkimia, sangat sedikit orang yang berani memintanya meramupil. Sun Tianjian terbang langsung ke puncak gunung. Dia menangkupkan tangannya di depan sebuah gua dan berkata, Sun Tianjian dari keluarga Matahari Kekaisaran Kintang, kota Fengdu, ada di sini untuk menemui senior Surong. Sun Tianjian, apa masalahnya? 227. Surong tampak seperti baru berusia empat puluhan, tetapi ekspresinya sangat suram. Matanya cekung dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa permusuhan. Hanya Sun Tianjian yang tahu bahwa dia sebenarnya berusia lebih dari 130 tahun dan dapat dianggap sebagai monster tua. Senior Zurong, Zuda Zhuang. Wajah Sun Tianjian menunjukkan sedikit rasa malu. Wajah Zurong sedikit berubah dan dia berteriak dengan dingin, ada apa dengan dia? Katakan saja, jangan ragu-ragu. Dia meninggal. Sun Tianjian mengertakan gigi dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dengan sedikit rasa takut di hatinya. Dia takut Zurong akan menyerangnya dengan marah. Jika bukan karena Zurong, Sun Tianjian mungkin tidak akan mengambil inisiatif untuk melaporkan kematian Zuda Zhuang. Jika dia mengambil inisiatif, dia mungkin punya kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak mengambil inisiatif dan Zurong mengetahuinya, Sun Tianjian pasti akan mati. Setelah beberapa saat, Zurong tidak menjadi marah seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih suram. Bagaimana dia mati? Katakan sejujurnya. Sun Tianjian menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Ketika dia mengetahui bahwa Zuda Zhuang melakukan pertarungan alkimia dengan Ningki, Zuda Zhuang muntah darah dan meninggal. Zurong sangat marah hingga dia tertawa. Hahaha, menarik. Alchemy Grandmaster yang begitu muda, dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, bukan? Sun Tianjian berkata, Sejauh yang saya tahu, dia mengatakan bahwa tuannya adalah seekor burung bangol liar, dan belum ada yang melihatnya sampai sekarang. Zurong berkata dengan dingin, tahukah kamu identitas apa yang dimiliki Sudha Zhuang selain menjadi muridku? Identitas apa? Wajah Sun Tianjian menunjukkan sedikit keraguan. Dia anak laki-lakiku, anak kandungku, putraku satu-satunya. Zurong tiba-tiba menjadi marah dan aumannya mengguncang hutan. Mereka adalah ayah dan anak. Wajah Sun Tianjian menunjukkan ekspresi terkejut. Beraninya kamu membunuh anakku, aku akan membayarnya dengan seribu nyawa. Zurong menggeram. Begitu suaranya turun, dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih Sun Tianjian. Sun Tianjian merasa ngeri, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia langsung digendong oleh Zurong dan terbang ke ibu kota Kekaisaran Kintang. Melihat ini, Sun Tianjian menghela nafas lega di dalam hatinya. Nyawanya telah terselamatkan. Selanjutnya, jejak Sadenfrude muncul di wajahnya. Ibu kota akan dilanda teror. Ningki, tunggu saja. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Maksudmu orang di potret itu adalah Ningki dari rumah Markis Pembunuh Naga di Kekaisaran Kintang. Pedang tanpa darah dengan dingin menatap Ria Parubaya yang setengah berlutut di depannya. Di tangannya ada dua potret yang 70% mirip dengan Ningki. Ya, bawahan ini berani menjaminnya dengan nyawaku. Ria Parubaya itu berkata dengan tegas. Baiklah, jika itu benar-benar dia, maka Anda akan memberikan kontribusi besar dan kembali ke sekte bersama saya di masa depan. Tapi jika itu bukan dia, maka jelaskan sendiri daripada Blutvian Patriarch. Pedang tanpa darah menyipitkan matanya. Ketika pria Parubaya itu mendengar kata-kata, Blutvian Patriarch, tubuhnya gemetar tak terkendali, tapi dia masih sangat yakin dengan penilaiannya. Dia telah menjadi ketua aula-aula gelap di prefektur Zezu selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah salah menilai siapapun. Ningki, huh. Saat pedang tanpa darah melihat potret itu, dia dengan dingin mendengus, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Kekaisaran Kintang Ibu Kota Rumah Markis Pembunuh Naga Pelayan Zhao, ini adalah kartu kunjungan Tuanku. Tolong sampaikan ini pada Markis Pembunuh Naga. Yang rendahan ini, terima kasih. Puncak Dadosi dengan rendah hati berdiri di depan Zhao R dan dengan hormat menyerahkan undangan. Zhao R tersenyum ketika menerima undangan itu. Pada saat ini, pihak lain diam-diam memberikan uang perak. Zhao R meliriknya, Ya ampun, seribu tael. Ini adalah uang yang tidak akan pernah bisa dia peroleh seumur hidupnya. Tetapi, Zhao R memelototinya, ada apa denganmu? Anda ingin saya membuat kesalahan? Saya adalah pengurus bermartabat dari rumah Markis Pembunuh Naga. Apakah saya perlu seribu tael? Mengambil kembali. Iya-iya. Puncak wajah Dadosi dipenuhi rasa malu. Orang lain yang mengantri untuk menyerahkan kartu kunjungan mereka segera meletakkan uang perak di tangan mereka dan memandang orang itu dengan kasihan. Zhao R meliriknya dan berkata, Jangan khawatir, saya akan menyerahkan kartu kunjungannya. Di masa depan, semua orang harus ingat bahwa rumah Markis Pembunuh Naga berbeda dari tempat lain. Iya, pengurus Zhao benar. Dengan pengurus yang bijak dan cemerlang, mengapa rumah Markis Pembunuh Naga tidak makmur? Kata-kata sanjungan datang satu demi satu, dan Zhao R merasa telinganya sangat nyaman. Dia tersenyum dan menerima kartu itu satu per satu. Sejak dia datang ke sini, hari-harinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Mereka yang dulunya tinggi dan perkasa di matanya kini rendah hati dihadapannya, takut membuatnya marah. Semua ini karena satu orang. Wajah Ningki muncul di benak Zhao R. Ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Markis masih sangat muda, tapi dia telah mendirikan bisnis keluarga. Di ibu kota, bahkan kaisar pun harus memberinya wajah. Mengagumkan, mengagumkan. Zhao R menghela nafas dalam hatinya. Pada saat ini, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari langit. Pembunuh Naga Markis Ningki, kamu membunuh anakku. Serahkan hidupmu. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, bergemuruh keras. Beberapa awan di langit sepertinya tersebar oleh suara itu, menampakkan langit biru. Tidak bagus, ada serangan musuh. Zhao R. buru-buru berbalik dan memasuki rumah Markis. Dia menutup pintu dan berlari menuju halaman Ningki. Istana Kekaisaran. Qin Zheng segera mengangkat kepalanya dan berkata dengan kaget, aura ini, suara ini, jangan bilang itu, Zurong. Chen Kinyu mengerutkan kening dan berkata, satu-satunya kultifator dari gunung Yunwu. Qin Zheng menganggup dan ekspresi kesadaran muncul di matanya, Zuda Zhuang, Zuda Zhuang, nama keluarga yang sama. Saya tidak menyangka dia adalah putra Zurong. Qin Zheng kemudian mengungkapkan tatapan kejam di matanya, keluarga matahari dan Zurong memiliki hubungan, tetapi mereka merahasiakannya. Saya khawatir mereka punya beberapa ide. Jangan bilang kalau orang tua Sun Tianjian ingin memberontak. Chen Kinyu berkata dengan kaget. Permaisuri, apakah Anda lupa bagaimana dia meninggalkan ibu kota saat itu? Saya pikir dia tidak puas. Biarpun dia tidak memberontak, dia ingin memberikan pukulan kejam pada keluarga kerajaan kita. Qin Zheng dengan dingin mendengus. Saya mendengar bahwa Zurong adalah puncak Dohuang dan telah memasuki tahap pertama dari sembilan cobaan hidup dan mati. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Chen Kinyu mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, mari kita amati situasinya dulu. Qin Zheng mengerutkan kening. Dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan besar mereka harus mengorbankan beberapa legion untuk mengalahkannya. Qin Zheng tidak akan memilih untuk melakukan hal seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Rumah Shen Wu. Huang Fu Zheng Kiao tiba-tiba berdiri. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, hahaha, ini Zurong. Ning Ki sudah selesai. Satu demi satu, para ahli terbang dari rumah masing-masing untuk berkumpul di udara. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 douhuang dan lebih dari 100 douhuang muncul di langit di atas ibu kota. 228. Cao Dinglong memandang dengan mengejek ke arah kepala keluarga Ning yang tegas. Cucumu mempunyai terlalu banyak musuh. Siapa yang akan datang untuk membalas dendam kali ini? Tuan-tuan Ning mendengus, tidak peduli siapa itu, Ning Ki adalah markis pembunuh naga. Apakah kamu akan berdiri di samping dan menonton? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah douhuang lainnya. Huang Fu Zheng Kiao sengaja menghindari menatapnya saat sudut mulutnya membentuk senyuman. Namong Batian tertawa, kakek, jika kamu mengembalikan gelar Hong Tian kepadanya, aku akan membantunya demi UR. Tuan Ning Tian tertawa terbahak-bahak, kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluargaku. Namong Batian, jika bukan karena istrimu, aku pasti sudah mengirim Namong Yu R kembali ke rumah orang tuanya. Wajah Ning Hong Tian tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menatap punggung tuan-tuan Ning dengan kebencian. Namong Batian mengangkat alisnya dan mencibir, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa melawan ahli misterius ini sendirian. Huang Fu Zheng Kiao tertawa, orang ini adalah Zurong. Saya pernah mendengar suaranya di masa lalu. Saya khawatir kita semua di sini tidak dapat mengalahkannya. Zurong, kultifator nakal dari puncak Yun Wu. Pejuang puncak Kaisar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Keberadaan seperti itu, bahkan jika Kin Zheng mengambil tindakan, dia juga tidak bisa mengalahkannya. Mata tuan-tuan Ning bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi semakin serius. Di saat yang sama, sesosok tubuh mendekat dengan cepat dari langit. Itu adalah Zurong dan Sun Tianjian. Senior Zurong, kelompok orang ini adalah pemimpin keluarga besar di ibu kota. Sun Tianjian mengingatkan. Mereka hanyalah semut. Zurong mencibir dan muncul di depan semua orang. Dia menatap mereka dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan menghentikanku? Saya tidak berani. Saya sudah lama mendengar reputasi Senior Zurong. Jika Anda memiliki keluhan pribadi dengan markis pembunuh naga, rumah umum Sen Wu tidak akan campur tangan. Huang Fu Zheng Kiao tersenyum. Keluarga Namong juga tidak akan ikut campur. Kata Namong batian dingin. Keluarga Kong juga tidak akan ikut campur. Kong Xiao Feng tersenyum pahit. Senior Zurong, meskipun aku, Cao Dinglong, bukan tandinganmu, sebagai pengajar kerajaan putra mahkota Kekaisaran Kintang, tentu saja aku tidak bisa menutup mata terhadap musuh asing. Yang mengejutkan semua orang, Cao Dinglong memilih untuk berdiri di sisi yang sama dengan Ningki. Dengan kata lain, dia tidak berada di pihak Ningki, tetapi di pihak Kekaisaran Kintang. Tuan-tuan Ning memandangnya dengan acu-ta'acu, lalu berkata kepada Zurong, Ningki adalah cucuku, jika kamu memiliki masalah, datanglah padaku. Apakah tuan tua sudah pikun? Berengsek. Pihak lain adalah puncak Dohuang. Dia ingin menguburkan Champion Markis Manorku. Wajah Ning Hongtian dipenuhi dengan keterkejutan. Hahaha, bagus. Aku akan mengambil nyawamu sebagai persembahan untuk jiwa anakku di surga. Jejak niat membunuh melintas di mata Zurong. Terutama ketika dia melihat yang mulia Ning, niat membunuh Hal ini menyebabkan kelompok Dohuang merasa sangat kedinginan. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan energi pertempuran ungu tua terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan besar, yang langsung menutupi keduanya. Dohuang di puncak level Dohuang menyerang dengan marah. Kekuatan serangan ini cukup untuk mengubah kakek Ning dan Cao Dinglong menjadi abu. Bahkan abu pun tidak akan tersisa. Kakek. Di tengah kerumunan di bawah, Cao Zheng berteriak kaget. Tuan-tua. Orang-orang di Champion Markis Manor tidak lebih baik dari Cao Zheng. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di depan mereka. Delapan seni ilahi kehancuran. Tinju penekan kaisar. Raungan naga terdengar. Energi pertempuran hitam pekat berubah menjadi naga hitam, yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, dan bertemu dengan cetakan telapak tangan besar. Saat keduanya bertabrakan, terdengar suara keras. Ledakan. Qin Zheng terbang mundur. Dan Zu-rong berdiri di ruang kosong, menatap Qin Zheng dengan dingin. Yang mulia. Semua orang terkejut, tapi Cao Dinglong bereaksi dengan cepat dan terbang ke depan untuk mendukung Qin Zheng. Ada bekas darah di sudut mulut Qin Zheng. Dia mengulurkan tangannya dan dengan santai menyekanya, lalu memandang Zu-rong sambil tersenyum. Senior Su sangat kuat. Kaisar telah mengambil tindakan. Itulah energi pertarungan spesialnya. Delapan seni ilahi penghancuran, tinju penekan kaisar, itu benar-benar dapat menahan serangan Zu-rong. Huh, sayang sekali. Huang Pu Tao menghela nafas dalam hatinya. Kakek belum mati. Itu hebat. Cao Zheng menghela nafas lega, tapi dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Zu-rong berkata dengan dingin, Qin Zheng, apakah kamu berencana menghentikanku membalas dendam? Qin Zheng tersenyum, bagaimana Markis tua dan penjaga muda putra mahkota menyinggung perasaanmu? Anda ingin membunuh mereka? Apa menurutmu aku tidak berani bersuara? Jika saya mengerahkan semua pasukan di ibu kota dan menyerang bersama kami, saya khawatir senior Zu-rong hanya bisa melarikan diri, bukan? Huh, Markis pembunuh naga yang kamu tunjuk membunuh anakku. Hutang darah harus dibayar dengan darah, itu benar. Mata Zu-rong berkilat ketakutan. Itu pembunuh naga Markis, itu tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Qin Zheng mencibir. Zu-rong menatapnya dengan dingin dan langsung terbang ke arah pembunuh naga Markis Manor bersama Sun Tianjian. Yang mulia, wajah Tuan-Tuan Ning menunjukkan ekspresi yang sulit. Qin Zheng menghela nafas dan menghibur, Markis senior, budidaya Zu-rong sangat tinggi dan kita tidak bisa menghentikannya. Generasi muda akan memiliki kekayaan mereka sendiri. Jika Anda terseret ke dalam hal ini juga, saya khawatir garis keturunan Anda tidak akan bisa melanjutkan. Semua orang tanpa sadar melirik Ning Hong Tian, yang merasa sangat terhina saat ini. Tuan-Tuan Ning membuka mulutnya, tapi akhirnya berubah menjadi semacam keputusasaan. Ketika Qin Zheng tidak memperhatikan, dia tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Zu-rong. Cepat kembalikan Markis Tua. Qin Zheng meraung. Orang tua, kenapa kamu begitu tidak rasional? Cao Dinglong mengutup dalam hatinya dan mengejar Tuan-Tuan Ning bersama Do Huang lainnya. Markis Manor pembunuh naga. Markis, kabar buruk, musuh menyerang. Zhao Er berteriak. Saya tidak tuli. Ningki keluar bersama Zhang Long dan Zhao Hu dan memutar matanya ke arah Zhao Er. Zhao Er tertawa malu. Tuan ketiga Ning, Limohu, Xin Che, Nyonya Zuo dan yang lainnya juga keluar. Hampir semua orang di istana berkumpul di halaman kecil Ningki. Tuan Muda, orang jahat lainnya. Lil, Yue, Er mengerutkan kening seperti orang dewasa kecil. Zhao Linger, jangan khawatir, kita bisa menghajar orang jahat itu. Tuan ketiga Ning tersenyum dan menatap kedua gadis itu sebelum menatap Ningki dengan sedikit keseriusan di matanya. Kultivasi orang ini tidak rendah. Ningki tersenyum, siapa yang peduli siapa dia, kali ini dia datang ke tempat yang salah. Karena itu, dia mengeluarkan meriam naga besi satu per satu. Meriam naga besi. Tuan ketiga Ning melihat pemandangan ini dengan heran. Dia juga punya satu, yang diberikan kepadanya oleh Ningki. Dia tidak menyangka Ningki memiliki begitu banyak hal padanya. Ketika Ningki mengeluarkan total tiga puluh meriam naga besi, Tuan ketiga Ning menghela nafas lega. Dengan tiga puluh meriam naga besi, selama lawannya bukan Douzong, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa ini? 229. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kalian semua, minggir dan berdiri di belakangku. Ningki buru-buru mengingatkan. Semua orang terkejut, bahkan jika Ningki mengatakan itu berbahaya, maka secara alami itu sangat berbahaya. Jadi, mereka semua berlari ke belakang Ningki, tidak berani mendekati meriam. Pada saat ini, Zurong dan Sun Tianjian telah terbang ke langit di atas kediaman markis pembunuh naga dan segera melihat kerumunan di halaman Ningki. Itu dia. Zurong berkata dengan dingin. Sun Tianjian menganggup dan memandang Ningki dengan kebencian, itu dia. Bagus. Zurong terbang di atas kerumunan dan menatap Ningki, kaulah yang membunuh anakku. Hari ini, aku akan memandikan kediaman markis pembunuh naga dengan darah agar puteraku bisa beristirahat dengan tenang. Sun Tianjian, Zurong, puncak Dohuang, haha, anakmu si idiot sudah zuang itu, kan? Orang bodoh seperti itu sudah mati. Tidak bisakah kamu melahirkan yang lain? Apakah ada kebutuhan untuk melawan dan membunuh? Ningki berkata sambil tersenyum tulus. Berengsek. Zurong sangat marah. Jangan berani-berani menyakiti cucuku. Yang Mulianing terbang dari jauh bersama Chao Dinglong dan yang lainnya mengejar di belakangnya. Yang Mulianing, tidak baik. Ningki tiba-tiba berteriak, Yang Mulianing, jangan datang, aku bisa menangani orang ini. Jika kamu datang dan menyakitiku, kamu akan menyesal. Raungannya langsung dikirim ke telinga Yang Mulianing dengan bantuan dokinya. Sosoknya berhenti dan wajahnya dipenuhi kecurigaan. Dalam sekejap, Chao Dinglong telah menyusul Yang Mulianing dan meraih lengannya sambil tersenyum pahit. Orang tua, apakah kamu ingin mati? Markis pembunuh naga bisa mengatasinya sendiri. Mengapa kamu begitu percaya diri? Atau apakah anda tidak ingin melibatkan Markis? Dou Huang lainnya bergegas mendekat. Setelah mendengarkan kata-kata Ningki, banyak pertanyaan muncul di hati mereka. Beberapa saat kemudian, Qin Zheng dan yang lainnya juga tiba di samping Yang Mulianing. Markis pembunuh naga berkata bahwa dia bisa mengatasinya sendiri. Lelucon yang luar biasa. Senior Zurong adalah puncak Dou Huang dan bahkan telah lulus ujian pertama. Bagaimana puncak Dou Ling bisa mengatasinya? Ahli misterius dari masa lalu sepertinya tidak ada di rumah Markis. Jika dia ada di sini, maka ada kemungkinan 70 hingga 80 persen untuk mempercayai hal ini. Wajah Huangfu Zheng Kiao menunjukkan sedikit ejekan saat dia tersenyum. Qin Zheng dengan dingin meliriknya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menonjol, tapi mengapa kamu harus meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moralmu sendiri? Huangfu Zheng Kiao tertawa malu ketika mendengar ini dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Hahaha, sungguh orang yang sombong. Zurong menoleh ke belakang dan tertawa, menatap Ningki dengan mengejek. Dia tidak berniat membiarkan Ningki mati begitu saja. Dia harus membunuhnya dengan kejam untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Entah aku sombong atau tidak, kamu akan segera tahu. Wajah Ningki menunjukkan senyuman mengejek. Apakah anak ini gila? Sun Tianjian berpikir sendiri ketika melihat ini. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Ningki sangat ketakutan, kan? Itu mungkin karena segala sesuatunya berjalan lancar baginya terlalu lama. Ketika dia mengalami kemunduran, dia berpikir bahwa dia akan cukup beruntung untuk menghindarinya. Sayangnya, kali ini, aku merasa ada yang tidak beres. Markis pembunuh naga bukanlah orang biasa. Berapa banyak Dohuang yang telah dia bunuh? Apakah Anda lupa bahwa pangeran ke-13 kekaisaran macan putih dan kelompok Dohuangnya menggantungkan kepala mereka di pintu seperti lentera? Ada ahli misterius yang membantunya. Sekarang ahli misterius itu tidak ada di rumah Markis, siapa yang bisa menyelamatkannya? Tunggu dan lihat saja. Saya rasa hasil hari ini akan melebihi imajinasi kita. Konyol. Aku akan segera mengetahuinya. Hehehe, cukup banyak gadis cantik di sekitarmu. Setelah kamu mati, aku akan mengirim mereka untuk menemuimu satu per satu. Tentu saja, semuanya terjadi setelah saya bermain dengan mereka. Zurong tertawa. Beraninya kamu. Limohu dengan dingin mendengus. Gadis kecil, kamu cukup berani. Aku akan mulai denganmu nanti. Zurong memandang Limohu dan sudut mulutnya membentuk senyuman cabul. Hei, Zurong, lihat ke sini. Ya, ini, tersenyumlah, Terong. Ningki melambaikan tangannya untuk menarik perhatian Zurong dan langsung menembakkan meriam naga besi. 30 meriam energi dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi langsung ditembakkan ke arah Zurong. Di tengah jalan, karena lintasannya, mereka bahkan menyatu, menjadi benda menakutkan seukuran rumah kecil. Benda apa ini? Wajah Zurong dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat berikutnya, wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Meriam pembunuh naga, berengsek. Kenapa dia punya senjata pembunuh seperti itu? Sikap arogannya meledak dalam sekejap. Zurong dengan marah meraung ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Sun Tianjian dengan bodohnya berdiri di tempat. Saat meriam pembunuh naga terbang, separuh tubuhnya ikut serta. Bahkan sampai kematiannya, Sun Tianjian tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Momentum meriam pembunuh naga tidak berkurang. Dengan kecepatan seperti kilat, langsung membombardir tubuh Zurong. Ledakan. Percikan indah muncul di udara. Ningki, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah percikan api menghilang, tubuh Zurong telanjang bulat. Semua rambut di tubuhnya telah terbakar dan dia menjadi hitam pekat. Lengan kirinya hilang, dan kaki kirinya hilang. Darah segar terus menerus menetes dari udara. Dia terbang jauh dalam keadaan menyesal dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan raungan gila. Sayang sekali, dia memang ahli yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Bahkan ini tidak bisa membunuhnya. Ningki menghela nafas. Apa yang telah terjadi? Semua orang, termasuk Kin Zheng, menata punggung Zurong yang melarikan diri dengan mulut ternganga. Hahaha, Zurong kalah. Dia dikalahkan oleh cucu Ning Suan Huang. Tuan-tuan Ning terbangun dari keterkejutannya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang memberitahuku? Kenapa Zurong kalah begitu saja? Kelompok King of Fighters masih memasang ekspresi bingung di wajah mereka. Hanya beberapa raja pejuang yang sepertinya memikirkan sesuatu. Kejutan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan ketika mereka melihat Ningki. Orang ini tidak mati bahkan setelah itu. Gelombang besar melonjak di hati Ning Hongtian. Jejak kebencian muncul di matanya. Wajah Huangfu Zengkiao awalnya pucat, kemudian berubah menjadi hijau. Dia baru saja mengatakan bahwa Ningki tidak bisa menghadapi Zurong, tetapi dia langsung ditampar wajahnya. Jika dia tidak melatih kulit tebal yang tidak bisa ditusuk pedang, wajahnya tidak akan berwarna hijau melainkan merah. Di jalan, sekelompok bangsawan di ibu kota berdiri terpaku di tanah. Setelah beberapa saat, Huangfu Tao berkata, tahukah kamu apa yang membuat Zurong mundur? Wajah cantik Kongtianqi sangat pucat saat ini. Dia berkata dengan kaget, saya hanya melihat bahwa serangan itu datang dari kediaman Markis pembunuh naga. Itu terlalu menakutkan. Bahkan Raja Pejuang Puncak pun melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Siapa lagi di ibu kota yang bisa menjadi tandingannya? 230. Di jalan lain. Bajingan sialan. Dia masih hidup. Wajah Namong Yuer menjadi pucat. Namong Kixing dan Ningian berdiri di sampingnya. Ekspresi mereka tidak lebih baik. Jangan khawatir, masih ada sekte pembantaian darah. Namong Kixing menghibur. Namun, dia merasa tidak yakin di dalam hatinya. Bisakah sekte pembantaian darah mengirimkan pembunuh puncak Dohuang? Bahkan jika mereka bisa, bisakah mereka mengalahkan Ningki? Beberapa dari kalian mengejar Zurong. Dia pasti terluka parah dan tidak bisa melawan. Qin Zheng memerintahkan bawahannya. Iya. Mata kelima Dohuang berbinar dan mereka segera mengejar Zurong. Jika mereka bisa membunuh Zurong, itu akan menjadi pertarungan terbaik dalam hidup mereka. Qin Zheng memimpin kelompok itu ke kediaman Markis pembunuh naga dan mendarat di depan Ningki. Ningki sudah menyimpan meriam naga besi. Ketika Qin Zheng mendarat, dia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Subjek Anda menyapa yang mulia. Hilangkan formalitasnya. Pembunuh naga Markis, katakan padaku, bagaimana kamu mengalahkan Zurong? Qin Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak bisa mengatakannya. Saya memiliki terlalu banyak musuh. Bagaimana jika saya memperlihatkan kartu truf saya dan mengalami serangan diam-diam? Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik ke arah Huangfu Zheng Kiao dan yang lainnya. Dia sengaja melirik Huangfu Zheng Kiao dan yang lainnya. Tidak menjawab pertanyaan Kaisar dengan cara yang rasional. Dia terlalu sombong. Jika suatu hari nanti aku bisa mencapai level seperti itu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Semua orang mengutup dalam hati mereka. Qin Zheng tidak marah. Dia tersenyum dan menganggup. Memang benar, Markis pembunuh naga benar. Kaisar ini terlalu gegabuh. Tidak sama sekali. Jika yang mulia ingin mengetahuinya, saya dapat memberitahu Anda secara diam-diam. Yang lain tidak perlu mendengarkan. Ningki tersenyum. Oh, kalau begitu, Markis lama akan tetap tinggal. Kalian semua boleh pergi dulu. Wajah Qin Zheng menunjukkan sedikit kegembiraan sebelum dia berbalik dan melambaikan tangannya. Ya, meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintah Qin Zheng. Mereka hanya bisa pergi dengan patuh. Segera, hanya Qin Zheng, Lin Tian, dan Yang Mulia Ning yang tersisa. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke ruang tamu. Qin Zheng tertawa. Yang Mulia, silakan lewat sini. Ningki tersenyum dan membawa mereka bertiga ke ruang tamu. Pembunuh naga Markis, bisakah kamu berbicara sekarang? Qin Zheng mengungkapkan sedikit arogansi. Baru saja, Ningki telah mempermalukannya di depan banyak orang. Pada saat ini, apapun yang terjadi, dia harus menunjukkan sedikit martabat yang seharusnya dimiliki seorang kaisar. Tentu saja, sebenarnya sangat sederhana. Saya menggunakan meriam pembunuh naga untuk mengusir Zurong. Sayang sekali saya tidak langsung membunuhnya dan membiarkannya melarikan diri. Ningki tertawa. Saat dia berbicara, meriam naga besi yang indah muncul di tangannya dan dia menyerahkannya kepada Qin Zheng. Meriam pembunuh naga. Mendengar ini, Qin Zheng terkejut ketika tangannya mulai bergetar tanpa sadar ketika dia menerima meriam naga besi. Mungkinkah meriam pembunuh naga yang diproduksi oleh Kekaisaran Jiu-shu? Lin Tian berteriak. Kakek Buyut Ning juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki benar-benar memiliki senjata pembunuh seperti itu. Ini adalah senjata suci yang khusus digunakan untuk membunuh naga raksasa. Apakah ini benar-benar meriam naga? Setelah Qin Zheng mencari beberapa saat, dia memandang Ningki dengan hati-hati. Ningki menganggup dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, mengapa Zurong melarikan diri? Markis pembunuh naga, meriam pembunuh naga adalah harta karun Kekaisaran Jiu-shu. Tidak untuk dijual. Bagaimana cara mendapatkannya? Bisakah Anda membantu Kekaisaran Kintang mendapatkan beberapa di antaranya? Qin Zheng bertanya. Ningki menggelengkan kepalanya. Saya bertemu dengan seorang pemurni senjata dari Kekaisaran Jiu-shu dan menukarnya dengan obat mujarab. Keberadaannya tidak diketahui. Saya khawatir akan semakin sulit menemukannya sekarang. Jadi begitu. Qin Zheng memandang meriam naga besi di tangannya dengan enggan. Pada akhirnya, dia menahan rasa sakit dan mengembalikannya ke Ningki. Kakek Buyut Ning tertawa dan berkata, Ningki, jika Anda punya cara untuk mendapatkan beberapa untuk yang mulia, akan baik bagi Anda jika Kekaisarannya kuat. Ningki tersenyum dan menganggup, jika ada kesempatan, saya akan melakukannya. Melihat Qin Zheng kesal, Lin Tian menghibur. Yang mulia, Markis pembunuh naga sekarang memiliki senjata pembunuh seperti meriam pembunuh naga. Jika ada invasi, dia secara alami akan mengambil tindakan. Sama halnya jika Qin Kekaisaran Tang memiliki meriam pembunuh naga. Kasim Lin benar. Jika ada orang yang tidak tahu apa yang terjadi, yang mulia, beritahu saja mereka. Ningki tersenyum. Pada saat yang sama, dia berpikir, selama saya berada di ibu kota. Qin Zheng mendengar ini dan berpikir, benar, apa yang dikatakan Lin Tian masuk akal. Itu karena dia dibutakan oleh keserakahan sehingga dia tidak memikirkan hal ini. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih baik. Setelah mengobrol sebentar, Qin Zheng pergi bersama Lin Tian. Hanya Kakek Buyut Ning yang tertinggal, mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya. Bajingan kecil, berapa banyak meriam pembunuh naga yang kamu sembunyikan? Kakek Buyut Ning tertawa dan berkata. Ningki menghela nafas, tentu saja, saya tidak bisa menyembunyikannya dari mata emas api Kakek Buyut. Mata emas berapi-api, seni bela diri macam apa itu? Kakek Buyut Ning sedikit terkejut. Ningki tersenyum dan berkata, itu adalah kekuatan magis yang melampaui Kaisardo. Saya membacanya di sebuah buku. Oh. Kakek Buyut Ning mengangguk. Itu hanya sesuatu dari sebuah cerita. Itu tidak ada sama sekali. Jangan hanya berdiri di sana, keluarkan. Kakek Buyut Ning melotot. Ningki tersenyum pahit dan mengeluarkan meriam pembunuh naga. Ketika dia melihat 30 meriam pembunuh naga muncul di depannya, mata Kakek Buyut Ning menunjukkan ekspresi keserakahan. Beri aku setengahnya. Tidak. Sepuluh. Tidak. Lima. Satu. Aku tidak tahan lagi. Kesepakatan. Ningki menyeka keringat dingin di dahinya. Menghilangkan tanda di salah satu meriam pembunuh naga, dan menyerahkannya kepada Kakek Buyut Ning. Pada saat yang sama, dia berkata, Sebenarnya, meskipun kamu tidak mengatakannya, aku akan memberimu satu saat aku keluar. Aku tahu. Kakek Buyut Ning buru-buru mengambil meriam pembunuh naga dan menjawab sambil menyempurnakannya. Lalu kenapa kamu masih menginginkan setengahnya? Tidak bisakah aku menawar denganmu untuk bersenang-senang? Wajah Kakek Buyut Ning menunjukkan sedikit rasa bangga. Landak tua. Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Oh benar, menurutku kita harus melupakan dendam dengan keluarga Cao. Kakek Buyut Ning tersenyum. Keluarga Cao, guru kerajaan putra mahkota. Mata Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Kakek Buyut Ning menganggup dan berkata, sebelumnya, ketika Zurong datang, di antara begitu banyak orang, hanya dia yang berdiri untuk berbicara mewakili Anda. Meskipun hatinya mungkin bukan untuk Anda, tetapi untuk Istana Kekaisaran, kami masih harus ingat kebaikan ini. Jika bukan karena kedatangan yang mulia, saya khawatir kedua tulang tua saya ini akan mati. Aku mengerti. Aku mengerti. Ningki menganggup dengan serius. Terima kasih telah menonton!